Halo guys, ketemu lagi ya guys Video kali ini biasa Saya akan membagi trik ya guys Trik untuk pembuatan adonan matapak pandan Jadi, kalian juga harus berbagi Gimana caranya? Itu cukup tekan tombol lonceng, subscribe, like, dan komen-komen ya guys Yang mau ditanyakan Jadi, video kali ini Dan jelasan tentang Murni ya guys Yang mertapak pandan, hijau pandan Ini saya memakai buka pasta Memakai campuran daun pandan Sama daun suci Jadi, daun suci sama daun pandan itu dicampur Jadi satu, di blender sampai halus Lalu kalian peras Habis itu hampir lahirnya Seperti ini guys Nah, ini nanti dicampurin ke dalam adonan Sesuai takarannya Kalau adonannya agak encer ya sedikit aja guys Nah, itu bisa kalian coba nanti Pokoknya bener-bener guys Wangi banget Bener-bener bangi Setelah matang pas ditutup itu dibuka wangi bisa pandan Nah, ini jarang ada yang pakai Jadi, dari kali ini akan saya bagikan buat kalian yang mau mencoba Yang mencoba Karena jarang sekali Mertapak pandan itu Baunya pandan Jarang sekali Rata-rata ya cuma hanya hijau aja Jadi Ilmu kali ini mudah-mudahan bermanfaat Dari kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian Tetap Tonton terus Nanti ada video Selanjutnya yang akan membagikan masalah Sampai skip-skip Tonton Sampai habis Oke Jadi sempurna guys Kita sambil Kita lihat Suasini Sama suasana Oke guys Restoran Marta Faksiva Alamatnya ada di deskripsi ya guys Deskripsi channelnya Dulu awal jualan itu tahun 2015 Teman-teman Pokoknya perjalanannya cukup pahit Bisa sampai pertahan sekarang Nanti akan saya ceritakan kisah-kisahnya Buat pengalaman sharing semua Bukan pengaksud tunggu ya teman-teman Cuma sharing saja Satu kali Bisa jadi buat Bisa serang kita Bisa serangkan kisah-kisahnya Bisa serangkan kisah-kisahnya Ini pake pandan asli ya guys Bukan pake yang pasrah-pasrah gitu lah ya Yang bikin ito tapi Conya aja Bisa serangkan kisah kisah-kisahnya